Halo guys, bagi kamu yang seorang foodie, kamu tak bisa melewatkan informasi berikut ini mengenai masakan terenak di dunia. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info terbaru dari kami. Setiap negara tentu memiliki keunikan tersendiri, termasuk kulinernya. Nah, maka tak heran masakan khas kerap menjadi unggulan di berbagai kesempatan, termasuk saat menjamu tamu kenegaraan. CNN pun barusan merilis daftar 50 makanan terlezat dan terenak di dunia. Ini berdasarkan polling yang dilakukan oleh CNN di berbagai negara di media sosial. Berikut daftar makanan terenak di dunia. Bebek Peking adalah makanan tradisional di Tiongkok yang berasal dari Beijing. Sebenarnya, bebek Peking ini mirip loh dengan bebek panggang biasa, hanya cara memasaknya berbeda dengan bebek panggang lainnya. Dagingnya yang sangat lembut, kulitnya dibuat tipis dan garing, lalu disajikan dengan bawang segar, mentimun, saus kacang, dan dibungkus dengan pancake yang tipis. Untuk menjaga kualitas rasanya, maka para peternak bebek Peking ini betul-betul menjaga berat badan dari bebek Peking tersebut. Berat badannya tidak boleh kurang dari 2,5 kg. Katanya, kalau beratnya kurang dari 2,5 kg, daging bebeknya tidak bakaran lembut dan tidak bakaran nyaman loh untuk dikonsumsi. Selain berat badan, daging bebek itu juga harus dipanggang selama 70 menit, agar lemak bebek menyerap ke kulit dan daging bebek Peking tersebut. Sushi adalah makanan yang berasal dari Jepang, yang terdiri dari nasi yang dibentuk bersama lauk, berupa makan laut, daging, sayuran, baik yang mentah ataupun yang sudah dimasak. Nasi sushi mempunyai rasa masam. Nasi sushi mempunyai rasa masam yang lembut, karena dibumbui dengan campuran cuka beras, garam, dan gula. Nah, asal kalian tahu guys, ahli sushi itu pada umumnya adalah seorang pria, dan wanita hampir tidak pernah diberi kesempatan. Di restoran sushi di Jepang, jenis kelamin laki-laki adalah syarat tidak tertulis untuk menjadi seorang ahli sushi. Tradisi ini berasal dari tradisi kuno Jepang, yang menempatkan laki-laki pada kedudukan yang lebih tinggi daripada perempuan. Walaupun demikian, alasan yang lebih masuk akal adalah suhu tubuh laki-laki yang umumnya lebih rendah dari suhu tubuh wanita. Perubahan fisiologis yang dialami wanita setiap bulan, menyebabkan wanita tidak sesuai untuk memegang makanan laut mentah, yang rasa dan warnanya mudah untuk dipengaruhi oleh suhu tubuh orang yang memegangnya. Siapa nih yang gak suka coklat? Bisa dipastikan bahwa semua orang mulai dari anak kecil, dewasa, dan orang tua sekalipun suka dengan makanan yang bernama coklat ini. Coklat merupakan sebutan untuk hasil olahan makanan atau minuman yang berasal dari biji kakao. Coklat sendiri ada bermacam-macam jenisnya, mulai dari dark coklat, white coklat, milk coklat, dan masih banyak lagi. Nah, asal kalian tahu guys, coklat pertama kali dikonsumsi oleh penduduk Mesoamerika Kuno sebagai minuman. Dan coklat ini dipercaya sebagai salah satu bahan makanan yang hanya bisa dikonsumsi oleh para bangsawan pada zamannya. Hingga pada tahun 1847, coklat tak hanya dalam bentuk minuman lagi. Di tahun ini, telah ditemukan coklat dalam bentuk padat. Karena rasa coklat yang lezat dan harganya yang lebih terjangkau dibanding pada masa lalu, maka coklat menjadi salah satu makanan favorit. Pizza adalah salah satu makanan yang paling populer dan paling banyak digemari di muka bumi. Di hampir tiap negara, sudah tentu pizza menjadi salah satu menu makanan yang disukai oleh banyak orang. Di Indonesia sendiri, pizza sangat terkenal dan banyak peminatnya. Saat ini, sangat mudah untuk mendapatkan pizza. Baik pizza versi Italia asli, pizza versi Amerika, maupun pizza versi lokal. Pizza adalah makanan berupa roti bundar dan pipi yang dipanggang di oven. Kemudian, pizza disajikan dengan lumuran sos tomat dan keju, beserta topping pilihan lain seperti daging, sosis, dan topping lainnya. Dan makanan yang terenak di dunia adalah curry masaman yang berasal dari Thailand. Masaman bukan istilah asli dalam bahasa Thai. Secara umum, istilah ini mungkin merujuk kepada umat muslim. Dalam bahasa Perancis pada abad ke-19, menyebutnya sebagai curry musulman. Musulman adalah bentuk kuno dalam beberapa bahasa Eropa untuk menyebut muslim. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, hidangan ini berasal dari Thailand Selatan, di mana bahan-bahannya dibawa oleh pedagang Arab dan Persia. Cita rasa curry masaman diperoleh dari campuran bumbu yang kurang lazim digunakan dalam curry Thai. Kapulaga, kayu manis, cengkeh, bawang lawang, jintan, daun salam, Bumbu ini ditambah lagi dengan cabai merah, ketumbar, serai, lengkuas, lada putih, terasi, bawang merah, dan bawang putih. Bumbu halus ini kemudian dicampur dan diaduk dalam campuran santan. Kemudian ditambahi dengan daging, kentang, bawang bombay, kecap, ikan, garam, asam jawa, gula jawa, santan kental, dan kacang tanah. Semua bahan tersebut diaduk, dicampur, dan dimasak akhirnya jadilah curry masaman yang saat ini dianugerahi sebagai masakan yang terenak di dunia. Curry masaman biasanya disanjikan dengan nasi putih dan hidangan lain. Demikianlah 5 masakan terenak di dunia, versi terbaru dari polling yang dilakukan di berbagai negara lewat media sosial. Semoga video ini bermanfaat ya buat kamu yang penggemar kuliner. Terima kasih telah menonton!